Yo guys welcome back balik lagi sama gue disini dan di video kali ini gue bakal coba ini salah satu kapal yang udah di buff kemarin yaitu ROK CVX yang bener-bener awalnya tuh ini kapal dibully habis-habisan disebut kapal plastik kapal mahal doang yang harganya 28 juta tapi durability cepet mati ya durability tipis banget bahkan dulu tuh waktu awal rilis nih kapal bener-bener ibaratnya apa ya guys gampang banget ngehitnya ya bukan gampang ngehit ya tapi gampang banget darahnya habis karena memang durabilitynya tuh kecil banget lebih kecil dari jeral ya dan ini memang gak worth it banget waktu awal rilis ya dan sekarang developer udah ngebuff ini kapal dan ini buffnya cukup gila juga dia durabilitynya sekarang di angka 408 ribu dan ini wah ini gue bingung juga sih coy ini durability segini lebih gede dari Yamato gitu ya bahkan lebih gede dari Arab Storm juga yang badannya segede gaban gitu ya dan gue bingung sih kenapa developer ngebuff durabilitynya segede gini ya padahal ada destroyer yang perlu dibuff misalnya senjatanya atau ya lain ya karena kalau durabilitynya lebih gede asal kurang logis ya guys ya karena Arab Storm aja yang badannya segede gaban gitu lebih kecil durabilitynya dibanding CVX ya guys ya tapi entahlah gue juga bingung ini developer mungkin salah ngasih angka atau gimana ya dan sekarang kita langsung ke kapalnya aja lah ya kita langsung ke kapalnya aja si pek ini lihat ya sini seperti gue bilang ini durabilitynya 408 ribu ya ini lebih gede dari Yamato Yamato aja cuma 405 ribu dan bahkan lebih gede dari Arab Storm Arab Storm aja 405 ribu ya sama kayak Yamato ya jadi emang ini tuh lebih gede lebih gede sih dan ini gila banget sih ini bakalan jadi samsung yang enak kalau ada kalau kita pakai battleship menghit kapal ini ya dan oh iya satu lagi guys info juga ternyata drone FL71 sekarang dibuff juga karena gue kemungkinan baca info lagi dari developer dan ini infonya kalian bisa lihat ya nanti gue taro ternyata FL71 sekarang dibuff juga dari semua persenjataannya jadi lebih sakit dan juga durabilitynya kalau gak salah dibuff juga ya jadi emang apa ya karena drone FL71 ini memang kurang laku bukan kurang sakit damagenya kalau kurang laku pasti banyak yang pakai juga sih udah lagi ditambah lagi ini kapal kan gratis juga ya pesawat drone ini gratis dari dialogin terus punya nuklir juga buat senang-senang gitu ya karena efek nuklir memang buat kita puas guys ya jadi kita bakal cobain CPX yang dibuff dan juga FL71 yang dibuff dan ini harusnya lebih gila lagi guys ya untuk sistem persenangan CPX gue pakai suarmer aja tuh misalnya dan yang lain-lainnya ini standar lah ya ada gimka siram buat air defense dan helikopter dan kita langsung bakalan coba di modonan aja ya gue tuh heran sih kenapa ya kenapa CCPX ini lebih gede durabilitynya dibanding RF storm padahal secara logisnya gitu ya guys ya RF storm ini bahkan lebih gede untuk badannya ya badannya lebih gede dari bodynya lebih gede dari CCPX tapi kenapa durabilitynya lebih kecil ya jadi kurang make sense banget ya harusnya dituker gitu ya oke seperti biasa kita keluarin dua helikopter guys dan seperti yang gue bilang guys ini kapal ini tuh punya durability yang gede dan juga punya speed yang kenceng ditambah manuvernya enak banget ya ini berasa bawa kapal destroyer cop berasa bawa cruiser lah ya oke kalau pesawat FLX belum dibuff sih ini yang dibuff tuh kemarin drone FL71 aja guys beloknya tuh gampang banget cowo ya salahnya RZ100 guys kita cobain dronenya ya dronenya ini tuh dibuff guys dari skidamagenya buat durabilitynya juga dibuff juga oke oke klirnya kena gak hmmm mampus gak kena guys matilah ini si VioTier ya ini sakit sih emang kerasa sekarang ya bakal basuh metal kayaknya nih kapalnya eh pesawat ini si drone ini ya karena memang sebelumnya tuh kalau masalah damage emang S70 paling sakit sih karena dia punya jircon ya tapi sekarang karena udah dibug si FL71 ini harusnya lebih enak sih dan lebih sakit juga oke udah mati ya ada var ya guys kena sih ini mampus sakit sakit coy nuklirnya lumayan kerasa ya oke mati sih ini guys kan mati kan beneran lihat ini kapal gue kenceng banget coy speednya di 19 knot ya berarti 19 knot tuh lebih kenceng dari nakimob ya piyotir aja kalah speednya sama kapal induk coy lihat guys ini beloknya aja enak banget coy ini berasa bawa destroyer ya berasa bawa cruiser sih ya serius ya ini kapal memang jahannam banget sih coba bakal masuk mata sih menurut gue karena dia selain punya durability yang gede tuh punya speed yang gede juga gitu kenceng juga speednya maneuver pun enak gitu gampang belok gak kaku banget kayaknya bisa nge-drip dikit guys ini guys ya ini kita ngisi dulu torpedo nya oke gue lupa ya ternyata kita lawan kapal selang ini bisa kita skom torpedo guys pakai helikopter nya ya oke yuri dolgoriki aneh guys kadang gue tuh heran juga ya kenapa durability kapal ini lebih gede dari RF storm ya padahal itu lebih gede gitu badannya guys gede bahkan lebih gede ya lebih lebar gitu ya harusnya dituker lah harusnya yang durability segini tuh RF storm gitu ya yang 405 ribu CVX gitu ya biar balance lah ya ini berasa tertukar aja guys tapi gak apa-apa lah mungkin developer pengennya kayak gini ya kita gak bisa minta banyak guys ya mati sih ini guys ini mati enak beneran kita kaki lima ya ini menurut gue bakal masuk mata sih guys seriusan ini kita coba lagi ya terlalu cepat deh gameplaynya menurut gue ini kapal ini ini bakal masuk mata beneran selesan ini ini bakalan rekomen banget karena ini kaptuk sekelas kapal hidup paling gede durabilitynya dan juga paling kenceng itu guys paling kenceng gabungannya paling enak juga dibanding yang lain ya gila sih co oke kok bisa ya oke kita coba lagi ya guys ya keluarin dulu pesawatnya cuman ya disini kurangnya gak ada fighter aja ya tapi gak apa-apa lah ya karena punya helikopter 3 biji tapi gue sih lebih pilih punya ini sih punya fighter sih dibanding helikopter 3 ya karena bisa gue open lah ini CN-003 bahkan ini kalau gak sesuatu dulu tuh CN-003 yang paling gede ya durabilitynya sekarang di kalahkan sama FL71 guys ya sebenarnya ada yang paling tinggi sih Nemesis ya tapi kan Nemesis Legend ya beda beda lah ya kalau Legend oke ini CN-003 guys kita coba nuklir lagi guys ya ini serang banget sih lihat 50 ribu guys ternyata 50 ribu satu kali di nuklir ya wah gila sih co ini co dong hainya dong hainya haram banget anjir ini 50 ribu anjir sumpah loh jadi gue liat 50 ribu ya kalau gak salah Jirko itu 20 ribu ya ini parah cok gila sih ini anjir parah sih ini ini FL71 bakal masuk metal lagi sih di tier 3 nih menggantiin si S70 oke mati ya enak banget anjir sumpah guys gak bohong ini udah mau kapal apa drone gratisan sakit sakit wah ini bener-bener mantep banget coy nih siap 50 ribu kalau gak salah tuh 50 ribu bener gak tuh asul loh haram banget anjir 50 ribu ini kapa demagenya kapalnya kapalnya kok ada kayak gini ya kapalnya kayak gini ya sakit banget pantasan ya kemarin-kemarin gak laku sekarang harusnya laku sini ya kapalnya 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 ini kapal kapalnya juga enak panuvernya aduh kapalnya ini ya ada downskoy apapun nuklirnya gak ada dipakai wang ini mati sih downskoy oke gimana nih gimana nih kita isi dulu nuklirnya guys biar lagi aduhai ya pakai nuklir ya oke dari dekat sajalah hmm jangan mati jangan mati drone gue jangan mati ya 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 aduh sakit 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 kapal gue barbar banget kapal induk gue lihat samperin anjir hmm kena juga tuh ya dengan kursinya ya ini mantep mantep sakit 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 mati bisa mati harusnya bisa 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 mati lihat ini kapal induk gue barbar sangat ya bravarian di poli kamik aja kayak gitu waduh indah sekali mati anjir pasawat gua tapi gapapa lah DM kita udah gede juga lah udah 1.200.000 ya gua telah fokus di drone nya karena drone nya enak banget sekarang ya FL71 nuklir nya bener-bener joss banget guys dong hai nya ini kampret sih ini bener-bener joss banget sih kalian harus cobain dan kalian gak perlu beli FL71 guys karena FL71 kita dapat gratis dari hadiah ini ya login ya dan itu bener-bener mantep banget sih jadi gak usah beli kan kalau beli harganya 2.500 gold ya dan itu lumayan banget mending kalian nunggu dari hadiah harian terus pakai drone nya bisa dipakai di tier 2 juga guys ya tenang aja bisa kalian cicipin di tier 2 di Queen Elizabeth bisa kalian terapin disitu dan juga kalian kalau bisa di upgrade juga biar lebih mantep ya dan overall ini kapan kapal memang enak banget guys menurut gua ini besurusan ini enak banget dari kapalnya dronenya juga bener-bener enak banget kalau udah di buff ini ini feeling gua bakal masuk meta dan bakal banyak yang pakai kapal ini di tier 3 sekarang ya si spek sini sama FL71 ya bakal banyak di tier 3 yang pakai ya karena gini ya guys ya tadi ini kapal tuh emang bener-bener spesial banget dia punya durability yang gede dan punya speed yang kencang manuvernya enak lincah gitu dibanding kapal inok yang lain dan ini bakal menjadi keuntungan buat si kapal ini ya meskipun disini kurangnya memang gak ada fighter ya buat open up jadi kita mau gak mau harus pakai strike fighter untuk open up nya mungkin itu aja sih kurangnya disitu aja menurut gua untuk yang lain-lainnya untuk senjatanya ini untuk auto cannon dan juga air defense udah cukup sih menurut gua walaupun gak terlalu banyak ya dia punya air defense nya 4 dan disini gue pakai siram ini udah cukup buat nangkal si miscil dari musuh ya dan juga disini gue pakai game guard dan auto cannon disini ada tiga dan ini lumayan karena game aja udah sakit dia lembeknya 4000 ya nih gede banget sih 4000 kalau kena semua ada tiga udah lumayan guys ya jadi intinya ini kapal bener-bener joss banget mantep banget menurut gua guys jadi kalian kalau mau cobain cobain aja beli gak akan nyesel kecuali waktu awal-awal ya waktu awal-awal memang gua gak nyesel ya beli kapal ini karena terlalu mahal dan juga terlalu lembek tapi untuk sekarang ini bener-bener joss banget dia glow up ya guys ya dari kapal plastik menjadi kapal titanium ya pokoknya ini joss banget lah ya ini keren banget dan ini bener-bener enak banget lah intinya itu aja guys ya kalian gak akan nyesel beli kapal ini dan mungkin itu aja dari gua menikapasi cpx ini dan intinya ini kapal memang joss dan joss ya guys ya guys thank you semua yang udah like comment share dan subscribe see you on the next time dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya mengenai mungkin ya mesis kita bakal cobain udah di buff ya gimana guys could you add on that